Terima kasih. 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 Kiri juga memberikan dirinya, maka bisa akan bersatu. Dengan demikian, jikalau salah satu, keduanya itu saling melengkapi, terciptalah suatu kesatuan ataupun hasa daun di tengah-tengah kehidupan kuryain. Maka semua masalah dapat diatasi. Mari kita lihat, kalau sapu lidi yang sering diajarkan oleh saudara-saudara kita, jikalau sapu lidi satu, pasti susah untuk menyapu. Tapi kalau dipersatukan, diikat menjadi satu kesatuan, pasti bisa menyapu dengan cepat dan menghalau segala yang kotor, menghalau segala masalah. Dan lihatlah paduan suara. Sebenarnya, pokal solo ada, berduet ada, tapi jikalau disatukan suara satu, dua, dan tiga, sopran, meso-sopran, dan alto, alangkah indahnya, suatu kesatuan terjadi harmoni yang sangat indah untuk didengar. Ungkapan dari Mark Keltie mengatakan, Anda bisa menghasilkan nada dengan bermain hanya dengan menggunakan tuts warna hitam. Demikian pula dengan tuts warna putih. Tapi untuk menghasilkan nada yang lebih indah dan selaras dan harmoni, Anda harus menggunakan keduanya. Dari keduanya itu, mari saling melengkapi, saling membutuhkan di tengah-tengah kehidupan keluarga. Kemudian hiduplah dalam kasih Kristus. Kasih Kristus itu adalah kasih agape. Kasih tanpa pamrih, tidak mengharapkan balasan. Balasan. Sedangkan Kristus sendiri menerima orang-orang yang berdosa, maka hidup kita juga mari saling menerima antara yang satu dengan lain. Hasadaun iduniaon memang sering mengharapkan imbalan ataupun pamrih. Kalau ada keperluan, kalau ada keuntungan, maka kita berkawan. Tapi anggolah gak dong keuntungan? Boidolah merkawan ai, merhasoman ai. Bahkan sering kita mengatakan, Tidak berteman pun tidak apa-apa, karena tidak ada keuntungan bagiku. Kemudian dikatakan yang kedua disini adalah saling mendahului untuk melakukan yang baik. Mersipa lobeyan memampahin nama diar'in. Lukas Onom ayat 21. Sebagai mana kamu menghendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuat juga lah demikian kepada mereka. Sebagai mana kamu menghendaki supaya orang berbuat kepadamu. Angkosi holdoham ihormati halak. Lebih dahululah menghormati orang lain. Kalau anda ingin disayangi oleh orang lain, lebih dahululah menyayangi orang lain. Kalau anda ingin diperlakukan baik oleh orang lain, lakukanlah orang lain dengan baik. Nats kita mengatakan, Sebagai mana kamu menghendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Tujuan hidup orang percaya adalah menjadi berkat bagi sesama. Jikalau anda ingin berbuat baik, ingin menolong sesama, tidak usah ditanyakan apakah dia orang kaya atau orang miskin. Apakah dia orang Kristen atau beragama lain. Karena dibalik itu ketika kita bertanya, ada suatu harapan imbalan yang akan kita terima. Tapi disini jelas, di tengah-tengah kehidupan jemaat kita ini, marilah kita menolong orang lain seperti kasih Tuhan kepada jemaatnya. Memberi tanpa pangrih, memberi dengan kasih yang dari Tuhan. Tidak mengharapkan imbalan. Jelas kalau jemaat Bandung memang sudah benar-benar hidup dalam kasih Tuhan. Sudah kurang lebih 4 bulan pandemi COVID-19 ini. Jelas kita melihat kasih Kristus telah terbukti di tengah-tengah kehidupan jemaat kita. Sampai sekarang, kita masih bisa berbagi. Ada yang memiliki banyak berbagi dengan orang yang memiliki sedikit. Orang yang kuat akan menolong orang yang lemah. Terima kasih. Berbahagialah orang yang menerima. Tapi lebih berbahagialah orang yang memberi. Yang kemudian, yang ketiga, berdamailah dengan semua orang. Ada satu penelitian, seorang psikolog yang bernama Adam, 1993, manusia yang memelihara kebencian, memiliki kecenderungan kerusakan otak. Manusia yang memelihara kebencian, memiliki kecenderungan kerusakan otak. Tentu menjauhkan diri dari kebencian, berarti menyumbangkan kesehatan bagi diri kita sendiri, supaya lepas dari penyakit. Karena pada zaman sekarang, banyak manusia rusak halanina bidahini sendiri. Dengan hal sepele, yang tidak bisa menjaga diri, menjaga uhur, menjaga emosi, akhirnya terciptalah perkelahian atau perselisihan. Kotbah kita mengajarkan, saling mengampunilah, saling menerimalah, saling berdamailah dengan sesama kita. Tahun 2020 disebutkan di sini menjadi tema kita adalah Tahun Kepemimpinan yang berkarakter. Suatu kesempatan yang berharga bagi kita untuk mempersiapkan karakter kita. Sebab kita semua umat adalah sebagai seorang pemimpin. Walaupun bukan pemimpin suatu persekutuan, pemimpin suatu masyarakat desa, tapi pin omat memimpin diri kita sendiri. Memimpin keluarga, memimpin diri kita sendiri. Memimpin emosi, memimpin pikiran, memimpin hati kita. Supaya dengan pemimpinan roh kudus, terpancar karakter Yesus dalam setiap kehidupan kita. Semua orang percaya pasti beroleh sukacita, damai sejahtera dalam iman, karena kekuatan roh kudus melimpah-limpah dalam pengharapan. Untuk menyatakan kehidupan yang beriman, yang sesungguhnya, mari kita saling menerima, saling menghormati perbedaan yang dapat diaplikasikan dengan cara hidup kita berdampingan dengan orang lain. Berdamailah dengan sesama kita. Amen. Kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih akatas firmanmu yang begitu luar biasa menyapa kami pada malam hari ini, mengajari kami supaya hidup kami sehat, damai sejahtera, penuh sukacita. Semua itu adalah karena anugerah Tuhan yang memimpin kami, agar kami bisa saling memaafkan, saling mengampuni, saling menerima antara yang satu dengan yang lain. Terima kasih Bapak, firmanmu ini menguatkan kami, agar kami tetap bisa melakukan apa yang dikehendaki Tuhan. Tetap sungguh-sungguh merendahkan diri, sungguh-sungguh mampu menerima saudara kami dengan lapang dada, mampu memaafkan saudara kami dengan penuh sukacita yang dari Tuhan. Dengan demikian, hidup kami berlimpah-limpah akan berkat dari Tuhan, berlimpah-limpah damai sejahtera, berlimpah-limpah kami dipenuhi oleh roh kudus. Kami yakin semua umat jemaatmu yang ada di Resot Bandung ini, biarlah Tuhan memberkati siang dan malam apapun yang mereka doakan di tengah-tengah persekutuan keluarga mereka, biarlah Tuhan dengan cepat untuk memberkati, menjawab segala doa-doa mereka. Kami yakin yang terbaik pasti Tuhan sediakan di tengah-tengah kehidupan jemaatmu. Terpuji langkau Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mandoding hitam memuji Tuhan, humbani haleluya, oparatus opat plonom, ayat sada pakoni, ayat dua, irik patupu hitam ma galangantah. Si sada akulah dohita gandupan, doding kon hitam. si sada akulah dohita gandupan, ragam nipagori dohita tongon, nasombu bayak dosdoin bani Tuhan, sing dong iliyo isarihon dotong. Tuhan tada naga behayu anggur, ratting ni dohita on hajojor. Jolom maje susulang kampandur, asetabun marbuah naramos. Tanda ni sisa da akulah dohita, rabmar pangarapan bani golu'on. naido bari hor jarap marsi urupan, ulang dong na marsi dalian izin. Tuhan tada naga behayu anggur, ratting ni dohita on hajojor. Jolom maje susulang kampandur, asetabun marbuah naramos. Martonggo mahita mengondoskan galangan ta hubani naibata. Ham Tuhan naibata bapa nami, hamdo nadop mambere haganuk naporlu bani goluh nami. On penaroh doha nami hubamu, martarimakasih anjaha makalamalaskon hatamu, nadop ijaloha nami. Jaloham mahanami apa galangan nanion doskon nami, nagabe hataridahan nih hatarimakasihun nami hubamu. Pasu-pasu hama galangan nami on, gabi hadiarani horja itonga-tonga ni kuriamu. Say tambai hama pasu-pasumu, aselambin margogohkan nami makorjaon horja namadear. Ibagas gorani anakmu, Jesus Kristus, Tuhan jana sipaluwaha nami. Amen. Riap mahita martongo, marhita itonggo, nahiha jarhon, Jesus hubata. Ham bapa nami na inagori atas, say napapasing magoranmu, say roh maharajaonmu, say saut maharosun nihurmu, inagori tonga on songon na inagori atas. Bere hamaban nami sadaryon hagoluhan ari-ari. Sasapkam madosa nami, songon panasap nami, banidosani hasoman namardosa dupakan nami. Ulanghan nami bubayham huparlajoan, paluaham mahan nami humbani pangagow, ay hamdo simadaharajaon, pakun hagogohon, apahasangapon sadokahni dokahni. Amen. Jalohitama pasu-pasu humbani Tuhan naibatata. Idopni uhurni Tuhan ta, Yesus Kristus, pakun holongni ateini naibatabapan, apa persaworan nitondui na pasingma, makasumani hita haganupan. Amen. 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 Salom bata haganupan. Horas, horas, horas. Osta. God bless. Amen.